kalau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar rumahmu yang besar akan tinggal rumah besar tinggal, mobil besar tinggal udah, jangan lanjutkan lagi semuanya tinggal oleh sebab itu, inti, isi daripada ukuwah adalah kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mu'min sampai kau sayang kepada saudaramu mayuhibbulinapsih, sama seperti sayang pada diri sendiri kalau ditempeling pipimu prih, begitu juga pipi orang lain kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur suara ku lantang, suara ku keras tapi hatiku lembut ustadz muji sendiri ini tidak sampai hati melihat orang lain sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain melihat orang jalan kaki, dia memakai mobil paling mewah jalan kan? jalan kan? jalan kan? mental feudal melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping dia pakai sutra yang paling mahal perempuan pakai sutra tidak apa-apa tapi sampai orang miskin, orang susah tidak punya baju apa bukti kau kaya? yang laki-laki pakai sutra jangan karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon hormon ada feminin ada maskulin feminin perempuan perempuan-perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus memicu pertumbuhan hormon feminin tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan haram hukumnya apa hikmahnya? dulu memanggil orang lantang sini setelah pakai sutra sini lihat itu yang pakai-pakai sutra maka tidak boleh laki-laki pakai sutra aku halalkan emas sutra untuk perempuan tidak boleh pakai gelas emas tidak boleh pakai piring emas kalau kau kaya bukan gelas dan piring emas kalau kau kaya bangun masjid yang besar-besar mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid jangan sekedar ngaji-ngaji-ngaji-ngaji saja ada namanya ustad sahabat saya ustad shihab dia ngomong ke saya saya kalau dua tahun pengajian tidak ada action, stop majelis taklim majelis taklim majelis taklim kalau dua tahun tidak ada action, stop actionnya apa? buat MDA buat sekolah buat musola buat panti yatim buat sekolah tahfiz yang sudah punya grup pengajian mana pondok tahfiznya yang sudah punya grup pengajian mana musola kecilnya buat gabungkan uangnya praktek langsung selesai dari pengajian ini jangan pulang ke rumah cari panti asuhan datang ke sana cari bapak ketua bapak kepala panti asuhan ya berapa anak yatim di sini ada 300 orang kami mau jamu mereka makan malam ini semuanya enggak, tiga orang aja bapak tiga bapak tiga bapak tiga bapak tiga bapak tiga kita semua datang 100 orang 3 kali 100 sama dengan 300 bisa dipahami? begitu maknanya pulang dari sini cari panti jempo lihat orang-orang tua di sana banyak janda-janda tapi tua-tua suaminya sudah meninggal anaknya mati duluan hidup sebatang kara bawakan mereka kain bawakan mereka baju aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua bukan melihat engkau ibu tua tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang Abdul Somad hari ini kau bisa ceramah lantang hari ini kau bisa tegak berdiri hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa jamaat letak jantungmu sudah lemah siapa yang kami panjangkan umurnya kami kembalikan kejadiannya kami kembalikan kejadiannya seperti semula tegak lama sudah tidak bisa berketar tangan sudah mulia Assalamualaikum mana tenaga yang dulu mana yang perkasa dulu mana yang dipuja-puja dulu hilang semuanya jangankan warna kulitmu warna rambutmu pun mulai hilang akhirnya kau cat seminggu kemudian ujungnya hitam pangkalnya putih Ustaz nyindir nih enggak saya tidak ada pandai sindir menyindir kalau kebetulan ada sama berarti kebetulan saudara aku yang dimuliakan Allah ya ahi ya uhti bukti kau kaya bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu wallahu fi'aunil abdi Allah akan menolong seorang hamba kapan madamal abdu fi'auni akhi selama orang itu mau menolong saudaramu putar lagi video tentang saudara kita di Palu putar lagi video tentang saudara kita di Donggala putar lagi video MP3 MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat perhatikan baik-baik kalau tersentuh hatimu berarti kau sudah punya ukuah tapi kalau melihat itu kau sambil ketawa kikikikikikikik perlu kau khawatir jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam iman tidak diukur dengan baju kokomu iman tidak diukur dengan mukena ini ada sekarang orang punya mukena sampai tujuh hari Senin pakai ungu hari Selasa pakai merah hari Rabu pakai pink hari Kamis pakai hitam salah kau punya tujuh tidak salah tapi cukup dua saja yang lima kau sedekahkan kesana saya punya satu saja jangan, kalau cuma satu nanti temanmu tidak tahan, baunya luar biasa mesti diganti-ganti, ada yang dicuci ada yang dipakai, ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kau sibuk dengan makan, pesta kuliner makan, 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 makan maakal tafaafnaita yang kau makan busuk betul, makan tadi siang makan tadi pagi, makan nanti malam makan lagi, busuk semua yang kau pakai lapuk berapamu kena lapuk, berapa topi peci lapuk, berapa sorban lapuk semuanya lapuk wa mata sedakta yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu yang kau bayarkan anaknya mau sekolah yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah, yang kau tolong pendaptaran awal tahun baru itu lah yang menolong di hadapan Allah banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat, tapi ketika untuk urusan ke mal, untuk urusan shopping, untuk belanja dia orang yang paling kaya raya, banyak harta maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya dunia ini hanya seperti sayap nyamuk nyamuk yang kecil ada sayapnya satu begitulah dunia ini siapa yang tahu dunia maka dunia itu kecil di hadapannya tak ada apa-apanya kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita in jika syak berkehendak Allah insya Allah kalau Allah berkehendak itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok tolong ceritakan tentang yakjud wa makjud besok tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok kata Nabi Muhammad besok langsung turun ayat wala taqulanna li syai'id inni fa'ilun thadika ghoda jangan kau katakan aku melakukan ini besok illa ayya sya'allah kecuali atas kehendak makanya kalau ada yang nanya gimana bu bisa membantu saya besok insya Allah insya Allah artinya iya banyak juga orang kita gimana Pak Ustaz insya Allah dalam hati tidak jadi insya Allah saya akan menolong kamu apa makna insya Allah kalau besok kau tolong dia itu bukan uangmu itu datang dari Allah kalau besok tidak jadi kau tolong berarti memang musibah sudah datang allazina iza asabathum musibah ketika musibah datang anaknya mati kebakaran mobilnya tabrakan rumahnya kena gempa dia dapat berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat religiwan semuanya semoga usia bertambah istiqomah juga semakin bertambah amal bertambah semoga bertambah ulat usia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih.